DPRD Tabalong melalui Komisi 3 meminta pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong untuk segera membentuk tim reaksi cepat di kawasan perumahan. Tim reaksi cepat ditujukan untuk mengakomodir keluhan warga terkait kerusakan jalan di area pemukiman secara cepat. Sekretaris Komisi 3 DPRD Tabalong, Fahriyani Fahmi, menilai, selama ini Disperkimtan masih lamban menangani keluhan masyarakat, terutama yang terkait dengan kerusakan jalan pemukiman. Karena selain tidak ada wadah bagi warga untuk mengeluhkan, keluhan kerusakan juga hanya dapat diidentifikasi saat ada program atau forum khusus. Selain itu perbaikan pun hanya bisa dimasukkan di program tahun berikutnya. Supaya mereka bisa membuat tim reaksi cepat, agar kalau kerusakan jalan di perumahan bisa cepat teratasi, jangan sampai melabur. Dari Perkim, selama ini kan mereka belum ada tim reaksi cepat seperti di PU. Jadi kalau ini lambat penyelesaiannya, kami meminta supaya ada tim reaksi cepat seperti di PU sehingga cepat pelaksanannya. Menanggapi permintaan legislatif tersebut, Kepala Bidang Bina Permukiman Prasarana, Sarana, dan Utilitas, Ervin Nirza Siregar menuturkan, di tahun 2019 pihaknya telah berencana membuat tim perbaikan jalan. Disperkim pun telah menganggarkan dana untuk program tersebut. Sudah, jadi sudah dibentuk. Jadi rencana kita ke depan di 2019, kita sudah menganggarkan belanja modal untuk peralatan kita sendiri. Kemudian kita menganggarkan sejumlah dana untuk belanja barang dan biasa, yang tujuannya untuk perawatan dan pemeliharaan. Jadi nanti sama dengan PU, sesuai dengan keberanannya, ada jalan-jalan lingkungan yang rusak. Kita sudah bisa melakukan secara suara air dan suara kelola. Ada reaksi cepat itu tadi. Begitu masuk saat ini, mungkin pun 2-3 hari ke depan kita bisa laksanakan. Pembentukan tim perbaikan jalan diharapkan dapat menampung keluhan masyarakat terkait kondisi jalan permukiman, sehingga pelayanan pada masyarakat dapat berjalan maksimal. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.